Intro Indelah reaksi De Paul usai mendapatkan ancaman dari La Pulga Dalam melawan Meksiko, setelah Messi mencetak gol indah, derenya tampak emosi dan mengarahkan rekan-rekannya untuk tetap fokus di lapangan. Bahkan, Messi sempat mengacam Rodrigo De Paul untuk tidak menemunya lagi jika melakukan kesalahan. Melihat ancaman dari Messi itu membuat De Paul ketakutan sebelum pada akhirnya derenya buka suara. Tahun lalu, Lionel Messi mengantarkan tim nasional Argentina menjuarai Copa Amerika 2021 dan keberhasilan tersebut tidak lepas dari perjuangan luar biasa Lionel Messi bersama koleganya. Sebagaimana diketahui, Messi memang seakan-akan mengeluarkan segala potensi terbaiknya saat membela Argentina di ajang ini. Tidak hanya digelar tadi, Messi juga mencatatkan nama sebagai pemain terbaik, pencetak gol terbanyak dan juga penyumbang asis terbanyak, serta peran Messi menjadi lebih mudah karena adanya sang malaikat pelindung Messi di lini tengah Rodrigo De Paul. Ya, mulai saat itu Messi dan De Paul menjalin kedekatan yang luar biasa. Bahkan pemain Atletico Madrid itu seperti bodyguard Lionel Messi. Karena dimanapun Messi pergi, De Paul selalu ada di sampingnya. Seolah-olah ingin menjadi pelindung dari Lapulga. Baik dalam sisi latihan maupun di lapangan, De Paul tidak mau jauh darinya. Tapi tunggu, dalam laga terakhir melawan Mexico, De Paul dibuat ketakutan setengah embati oleh Lionel Messi. Dimana usai Messi mencetak gol sensasional dirinya, kemudian memberikan semangat pada rekan-rekannya untuk tetap fokus dalam pertandingan. Bahkan dalam satu momen, Messi terlihat mengacam De Paul jika melakukan kesalahan. Dirinya tidak boleh menemunya lagi usai pertandingan. Hal itulah yang membuat De Paul ketakutan karena Messi adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ia temui. Sementara itu setelah mendapatkan ancaman dari Lionel Messi, Rodrigo De Paul akhirnya buka suara. Dimana menurutnya Messi adalah idola dan dia adalah pemimpin terbaik yang pernah saya lihat. Saya menaruh respek besar kepadanya. Anda jelas mengaguminya, tetapi ketika Anda mulai berbagi sesuatu dengannya, dia begitu transparan hingga alih-alih mengatakan apa yang Anda pikirkan tentang dia. Anda merasa lebih seperti bertanya kepadanya tentang anak-anak kecilnya. Ketika dia menjadi kapten Anda, Anda akan pergi berperang untuknya jika dia meminta Anda melakukannya. Kuncinya adalah semua orang tahu apa yang diharapkan untuk mereka lakukan. Tidak ada yang mencoba menyembunyikan berita utama, satu-satunya tidak tersentuh adalah Leo. Kita semua berkontribusi dengan melakukan apapun yang diminta dari kita, ungkap Rodrigo De Paul. Bukannya takut pada Messi, De Paul lebih menghargainya sebagai kapten dan apa yang ditunjukkan oleh Messi malam itu memang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin. Dia memberikan motivasi serta semangat pada rekan-rekannya untuk tetap fokus dan memenangkan pertandingan. Tyson bela Messi bakal hajar Canelo Legendah tinju Mike Tyson diklaim membela Lionel Messi setelah mendapat ancaman dari Saul Canelo Alvarez. Tyson menjadi salah satu sosok tenar yang membela Messi dari ancaman Canelo usai laga Argentina versus Meksiko di Piala Dunia 2022. Dikutip dari akun Twitter BB Sport, Tyson membalas ancaman Canelo yang sebelumnya mengkertak Messi terkait kostum timnas Meksiko yang ada di lantai ketika timnas Argentina merayakan kemenangan atas squad L3 pada laga kedua fase grup. Seseorang bernama Canelo mengancam Messi. Jika dia berani menyentuhnya, saya akan kembali kering dalam beberapa tahun, ucap Tyson dikutip dari BB Ospark. Canelo sebelumnya mengukapkan kegeramannya terhadap Messi yang dianggap tidak menghormati jersey timnas Meksiko. Dalam sebuah video, terlihat Messi merayakan kemenangan Argentina atas Meksiko di dalam ruang ganti. Di dekat tempat Messi duduk ada sebuah jersey hijau Meksiko. Terlihat pula kaki Messi mengenai jersey tersebut. Mereka melihat Lionel Messi membersihkan lantai dengan baju dan bendera kami. Dia seharusnya berdoa kepada Tuhan bahwa saya tidak bertemu dengannya. Cuit Canelo Sama seperti saya menghormati Argentina, Anda harus menghormati Meksiko. Saya tidak berbicara tentang negara Argentina, saya berbicara tentang Messi karena pelecehan yang dibuatnya. Tulis Canelo dalam cuitan lain. Messi jimat Argentina lolos fase grup, terpercaya sejak 2006. Sejak Lionel Messi memperkuat timnas Argentina di Piala Dunia 2006, squad tim Tango selalu berhasil lolos dari fase grup. Argentina adalah negara dengan tradisi sepak bola dan dua gelar juara dunia juga jadi pembuktian tim Tango. Kedati demikian, Argentina juga memiliki masa kelem di Piala Dunia. Argentina pernah merasakan kegagalan lolos dari fase grup pada 1958 dan 1962. Yang terkini, Argentina juga pernah terjungkal di Piala Dunia 2002. Ketika pertama kali Piala Dunia diselenggarakan di Asia, La Albi Celeste terhenti di fase grup dengan menempati peringkat ketiga dan gagal bersaing melawan Sweden serta Inggris. Pada Piala Dunia selanjutnya, Messi sudah diikut sertakan. Pelatih Joe Speckerman mempercayai Messi yang masih 18 tahun bermain bersama pemain-pemain senior macam Hernan Crespo, Roberto Ayalana, dan Esteban Cambiaso. Argentina pun lolos dari penyisian grup dan melangkah hingga perempat final. Kesatian, Messi membawa Argentina belaju dari fase grup kembali terjadi pada Piala Dunia 2020. Meski tidak mencetak gol, Messi bisa meloloskan Argentina hingga babak perempat final. Pada Piala Dunia 2014, Messi membawa Argentina hingga babak final dan harus puas finish sebagai runner-up. Pada Piala Dunia 2022, untuk sementara, Argentina menempati peringkat kedua di grup C dengan 3 poin. Kondisi tersebut membuat Argentina belum pasti lolos ke babak 16 besar. Guna mengemankan langkah memperebutkan gelar juara dunia dan lolos ke babak selanjutnya, tanpa bergantung pada negara lain, Argentina harus menang atas Polandia. Tidak lagi malu-malu, Xavi tebar kode kepulangan Messi ke Barcelona. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, tidak lagi malu-malu untuk menebar kode kepulangan Lionel Messi ke Barcelona. Lewat Xavi Hernandez, Barcelona terus menggoda Lionel Messi tentang peluangnya untuk kembali. Masa depan Lionel Messi akan terungkap begitu Piala Dunia 2022 selesai dikelar. Meski turnamen tersebut tengah berlangsung, spekulasi masa depan Lionel Messi terus berdatangan. Kapten Timnas Nasional Argentina tersebut tengah dikabarkan siap meninggalkan klubnya saat ini, yakni Paris Saint-Germain untuk bergabung Inter Miami. Kabar ini seperti mengeliminasi kemungkinan Barcelona mendapatkan sang mega bintang kembali. Rumor yang lebih memihak Inter Miami tidak membuat Barcelona gentar dan mundur dari persaingan. Xavi Hernandez pun mengungkapkan sikap yang diambil klubnya menyikapi nasib Messi ini. Jika Messi memang ingin kembali, kami tentu memperbolehkannya. Ujar Xavi seperti dilansir bolasport.com dari Mundo Deportivo. Saya tentu menginginkannya karena ia masih pesepak bola terbaik saat ini, kata Xavi menambahkan. Rumor mengenai bahasa depan Messi mencuat mengingat kontraknya di Paris Saint-Germain tinggal tersisa hingga 30 Juni 2023. Messi membuka sejumlah kemungkinan jika kontraknya bersama PSG telah habis. Saat ini, fokus sang mega bintang hanya tertuju pada performa Timnas Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar. Begitu aja yang tersebut berakhir, Messi disebut siap membicarakan masa depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!